Intro Loh, loh? Ini lagi atraksi sulap ya? Bapaknya menghilang kemana? Tolong! Hei, apa yang sebenarnya terjadi? Intro Waduh, hujan mulai turun Tapi gak membuat kru otan menunda perjalanan Tetap gaspol untuk satu tujuan Teman di rumah ada yang bisa tebak kita mau liputan apa? Melewati turunan yang cukup curam dan dikelilingi lautan Wah, jangan-jangan mau mancing Eh, tapi dari mana sejarahnya mancing ikan pakai tangga segala? Hihihihi Ya ampun, otan belum bisa tebak sama sekali nih Apa yang menjadi tujuan kakak-kakak? Nah, tan, kita sudah sampai di bawah Barusan kita sudah turun dari atas tebing Dan ini cukup lumayan curam juga Tapi ini belum seberapa Karena tujuan utamanya kita harus melewati pinggiran harang ini dulu Nanti posisinya ada di sana Dan ini lebih ekstrim lagi Tuh, sekarang kita lanjut ke sana untuk masuk ke sarang walletnya Walah, mau ke sarang burung wallet tuh Waduh, gak mau ke sarang yang lain aja kak Akses jalannya cukup ekstrim loh Apalagi ini kan di pantai selatan Ombaknya besar banget Semangat Kak Riza dan Kak Raffi Haduh, tenggul otan ikut gemeteran Tebing karang yang licin dan berlomot Membuat perjalanannya sedikit lagi sampai jadi terasa lama banget loh Harus ekstra hati-hati banget deh Jika salah langkah, maka kita bisa terpleset ke bawah Dan disambut ombak pantai selatan Nanti, ngeri betul Hei, hei, kok berhenti? Ada apa kak? Ini biar gak licin Si bapak bikin tangga dulu manual Pakai pahat Supaya dipijakan kaki kita gak licin Karena ini juga kan bekas buatannya nih Yang kita pijak karena udah lama Jadi licin Astaga Jadi kita harus menunggu bapak pencari sarang walet membuat pijakan baru Untuk agar tidak melewati jalanan yang licin Sabar ya penonton Semangat Kak Riza Sebentar lagi kalian sampai di tujuan Teman di rumah jangan ada yang coba melakukan hal ini ya Tim liputan otan pun harus didampingi panandar Yang memang berprofesi sebagai peternak walet gua Akhirnya sampai Tapi kok panandar harus bobok guanya segala? Jangan-jangan gak dibukain pintu sama si walet ya? Walah Ternyata gua tempat walet bersarang harus ditutup hingga menyisakan lubang kecil saja teman Agar tidak ada orang lain yang bisa masuk dan mencurinya Walah Jadi adegan tadi bukan sulap ya teman Tapi ini cara masuk ke gua sarang walet Hihihi Sudah sampai di bibir gua pun Masuknya gak semudah yang dibayangkan Lubangnya sangat kecil teman Cara masuknya dimulai dari kaki terlebih dahulu Sementara tangan bertumpu pada tangga bambu Akhirnya kita sampai juga Eh sarang apa itu pak? Walah selain walet ternyata burung seriti juga membangun sarang disini teman Wah ada anakan burung seriti juga Nampaknya mereka belum bisa terbang dan sedang menunggu induknya membawa makan Masih ada ini? Eh kalau ini udah dewasa kayaknya ya? Hmm tapi belum bakal ngerbang itu Oh jadi masih proses untuk ini gitu ya? Oh lepas kalau bahasa daerahnya Apa itu? Masih ada yang dapet rejeki nih Rejeki kotoran burung seriti Hihihi Begitulah teman uniknya burung seriti dan walet Mereka adalah burung yang sangat menjaga kebersihan sarangnya Saking bersihnya mereka tidak akan membuang kotoran di dalam sarangnya sendiri Alhasil kak Rafi kena ampasnya deh Ya siapa tau jadi mitos pertanda baik Hihihi Sarang seriti memang bukan tujuan utama untuk diambil Sebab sarangnya tidak terbuat penuh dari air liur Namun karena masih adanya permintaan pembeli Maka panandar juga tetap mengambilnya Itu, itu sarang walet kan kak? Shhh, masih ada bayi walet lagi bobo teman Itu tandanya belum bisa kita ambil sarangnya Burung yang tidak bisa bertengger ini membangun sarang dari air liurnya Butuh waktu tiga sampai empat bulan bagi walet untuk membangun rumahnya Nih Tan, ini sarang burung waletnya nih Ternyata lebih bersih ya pak Beda dengan burung seriti yang tadi Kalau yang seriti tadi banyak serat-seratnya Banyak campuran-campurannya Kalau ini air liur semua Dan ini warnanya pak Kayak kuning-kuningan ya Karena patut lembab kan posisinya Oh itu posisinya karena di dalam goa Yaps, betul Sarang walet yang ada di dalam goa berwarna lebih kuning Sedangkan yang berwarna putih Biasanya membangun sarang di langit-langit rumah Pantas saja sarang walet dijual mahal Selain tinggi antioksidan dan dapat mencegah kanker Proses mengambil sarang walet cukup membahayakan Serta beresiko tinggi Otan salut deh sama panandar Semoga selalu selamat saat mengambil sarang walet ya pak Selesai ambil sarang walet Belum selesai perjalanan pulang kita Karena melewati jalur yang sama Jadi harus pasang konsentrasi tinggi untuk pulang Aduh, aduh Kacian Kamera menotan kecapekan Hihihi Sedikit lagi Kak Riza Kamu pasti bisa Nah kalau begini Teman di rumah jadi lebih jelas kan Lihat perbedaan sarang walet dan sriti Sarang yang berasal dari burung insektivora atau pemakan serangga ini Memiliki perbedaan yang cukup mencolok Sarang walet terbuat dari air liur yang tinggi protein dan asam amino Sedangkan sarang sriti Membangun sarang yang terdiri dari rumput kering, lumut, daun, atau sampah lainnya Yang direkatkan dengan air liurnya Dengan kata lain Produksi air liur burung sriti lebih sedikit dari walet